Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-teman semua dimanapun anda berada semoga teman-teman yang sudah mengklik video ini selalu dalam keadaan sehatnya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dilancarkan rezeki nya amin Oke teman-teman teman-teman ini malam ini ya kita mau bagi-bagi info ya yaitu eh seputar perawatan mobil teman-teman Hai Oke teman-teman ini kita lanjut saja ya jadi bagaimana caranya kita merawat mobil atau armada supaya tidak mudah error tak supaya tidak mudah mengalami trouble teman-teman ya jadi yang pertama adalah itu perawatan yang primer ya dan dua adalah perawatan sekunder jadi perawatan mobil itu bisa kita bagi menjadi dua ya perawatan primer dan perawatan sekunder nah lalu apa itu perawatan sekunder primer yaitu perawatan yang sifatnya mutlak ya mutlak harus ya Jadi kalau misalnya perawatan ini tidak dilakukan dengan cara seksama maka mobil kita ini akan fatal ya Hai yang pertama adalah untuk perawatan primer kemudian adalah yaitu penggantian oli teman-temannya penggantian oli ini tentu ada pencahada jadwal-jadwalnya tersendiri ya oli mesin terganti setiap setiap Rp5.000 atau mungkin Rp7.500 ya tentu itu ada apa itu aturan atau aturan dari bengkel itu masing-masing beda ya jadi tergantung olinya kemudian kalau sudah kita mengganti oli mesin sebanyak setiga kali atau empat kali itu yang nanti yang ditentukan oleh bengkel nanti kita akan mengganti oli perseneleng ya dan oligarden jadi setelah kita ganti oli mesin tiga kali atau mungkin empat kali dari bengkel itu tentu ada eh aturan-aturan dari bengkel itu maka kita ganti ini oli perseneleng dan oligarden dan juga diganti juga filter filter olinya juga ya kemudian filter solarnya juga diganti ya filter solar atas bawah juga ganti kemudian filter angin itu juga diganti sekalian pada saat oli oligarden ya kemudian perawatan primer yang lain adalah air radiator teman-teman jadi ini air radiator ini benar-benar benar-benar primer ya benar-benar sangat baku ya karena apabila air radiator ini habis maka mesin akan mengalami overheat dan mesin akan macet ini jadi ini adalah perawatan yang primer kemudian ada juga perawatan yang sifatnya sekunder teman-teman ya jadi perawatan sekunder ini juga tidak kalah penting ya namun apabila ini misalnya ada ada keterlambatan begitu tidak begitu berpengaruh namun ini juga penting ya yaitu misalnya kebersihan mobil ya kebersihan mobil kemudian eh kemudian eh pengisian oliget ya ini harus diisi kontrol ya kemudian air aki itu harus 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 dikontrol juga ya apabila itu berkurang maka harus kita isi kemudian air reservoir ya air reservoir pada radiator itu juga harus dikontrol juga ya jangan sampai itu kosong ya kemudian air tampungan pada kipas ya kipas ya kipas ya kipas ya kipas itu ya jadi air tampungan pada untuk kipas itu harus diisi terus ya teman-teman jadi pada saat nanti hujan ya atau grimis itu kan kotor nah itu perlu air dari air tampungan wiper jadi seperti itu teman-teman ya perawatan pada armada supaya tidak mudah trouble oke teman-teman ini semoga bermanfaat ya dan tetap bersama channel Indomajos wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati